Ketika Anda memiliki pertimbangan kembali ke Jawa Tinas US juga latihan sebelah menangkan Olimpiade Cuman ya memang harus, bukan masalah chemistry Memang harus ada pengertian bahwa setiap pemain harus punya level basketball IQ Bisa main yang long gitu So, ya kadang-kadang latihan lama-lama ya kadang-kadang kita butuh buat ngelarin basketball IQ Harus sampai disini, harus main kayak gini Harus kalau itu, readnya kayak gini Temannya banyak juga Ya memang dengan pelatih yang baru, dengan teman-teman yang baru Memang bukan sebuah plus adaptasi yang muda Cuman ya semua di tim ini bekerja keras untuk bisa ada disini Untuk mendapatkan setiap merit-nya So, saya rasa dengan internal competition yang baik Ya pasti akan menghasilkan pemain pelatih yang lebih baik Udah sked ya Jadi abiskan 18 ya, cuman tidak sebagai profesional ini Ya ternyata masih ada Ya Tuhan baik di bawah sejauh ini tapi tidak ditinggalkan So, ya mungkin saya good thing to have a way gitu Memahkan perjalanan lama-lama Lalu dimana sepertahankan kalau lu lalu ini banyak hal buruknya Tapi banyak hal buruknya Oh itu tanya Pak Manu ya Itu terserah Pak Manu Itu terserah Pak Manu Kalau-kalau pun memang harus jaga asing ya why not gitu Dalam ini kandu emang Oh ini dalam sekali ya Ini direndungkan dulu Harus direndungkan dulu Ya memang 2023 bisa ditinggalkan Agak sulit dibilang apakah tahun terbaik Cuman ya everything happens for a reason Terus Tuhan Yesus juga Kita kan selalu doa bahwa kita pengen berkembang Tidak dikasih waktunya berkembang Ternyata memang tidak mudah untuk berkembang So, ya bisa balik ke Indonesia Bisa main di saatnya muda Dengan lima yang sangat kompetitif Juga setelah pemain di Tiga yang lebih kompetitif di Jepang So, ya memang ini salah satu cara untuk mencapai perubahan yang lebih baik Ada Yesus juga mencapai Terus ada beberapa pemain dari tiga Pemainan pemiligian taiwan yang juga tiga aja juga bagus So, ya saya rasa ini selakin menurutkan Cuman saya rasa kualitas lokal memang perlu dikatkan Karena ketika main di Jepang itu bukan cuman asing yang lebih mudah Tapi juga sangat sering top performanya itu lokal gitu Gimana kalau punya pemain lokal yang bagus itu sangat memiliki pertanyaan juga Adanya dua pemain asing dan naturalisasi atau berheritage Pemain lokal harus benar-benar earn setiap poinnya Bahwa mereka harus benar-benar capable untuk mengelola bola Untuk yang sepusi bola kalau mereka memang mau dapat bola Kalau enggak ya mereka cuma makan lokal yang asing gitu Jadi saya rasa ya bagus juga biar pemain lokal pun bekerja keras Untuk meningkatkan nilainya sendiri Supaya mereka juga jadi pemain lebih baik Supaya mereka bisa mati bersendirian juga Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter